Jemaah ulayan yang dimuliakan Allah SWT Ada tiga amalan yang terdapat dalam haji Yang pertama adalah rukun haji Yang kedua wajib haji Dan yang ketiga adalah sunnah haji Lalu apa perbedaan dari ketiga amalan tersebut Perbedaannya adalah Kalau rukun itu amalan haji Yang harus dilaksanakan oleh para jemaah Meninggalkannya beresiko hajinya tidak sah Jadi rukun haji apabila tidak dilaksanakan Atau ditinggalkan salah satunya Maka hajinya tidak sah Wajib haji Amalan yang ada dalam haji Yang apabila jemaah meninggalkan salah satunya Maka hajinya tetap sah dilaksanakan Namun pelakunya atau jemaah tersebut Harus membayar dam Atau dikenakan dam dengan memotong seekor kambing Kemudian Sunnah haji Ini sebuah amalan yang apabila tidak dilaksanakan Atau ditinggalkan Maka tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap sah atau tidaknya haji Jadi bagi yang melaksanakan amalan sunnah ini Tentu ada kemuliaan atau keutamaan tersendiri dibanding yang tidak Namun hajinya tetap sah Baik yang melaksanakan amalan sunnah tersebut Maupun tidak melaksanakan amalan sunnah tersebut Terima kasih telah menonton